Intro Dada-da-da-da Sampai kaget ya Pengumuman penting seputar acara yang akan diselenggarkan oleh The Goddamn Water Kami diceritakan Pada suatu hari Dua orang ini Mempunyai sebuah ide Untuk mengadakan kembali Konser online Mengcover lagu-lagu Jackety48 Dengan judul Farkustik online Untuk lagi Jackety Untuk lagi Jackety Yang penting cu Farkustik online akan diselenggarakan secara online Masa? Masa sih? Ya itu dia pengumumannya Jadi kita bakal bikin Farkustik online Itu seperti apa bang? Seperti Farkustik online Seperti Farkustik tapi online Wah gimana tuh pasti bakal seru banget Penasaran gak sih lo pada? Enggak banget ya Istilah Farkustik tuh akhirnya marak Karena acaranya akustikan tapi FAR FAR tuh dalam arti jauh dari Jakarta Jauh dari ibu kota Jauh dari ibu kota Jauh dari kuil lah Ya cuman dulu itu Farkustik terjadi sering pada masanya Sekarang berganti konsep Karena sudah pandemi Kita semua sama-sama FAR Ya semua FAR 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 Gak aja enak dong Gak enak Yang jelas Berarti kalau acaranya online dan akustikan Purang lebih sama dong Ya yang waktu itu kita buat Oh beda Oh ini apa namanya judulnya Ingatlah kembali Beda dong Kenapa tuh? Bedanya adalah Lagunya Oh iya Masa kita bauin lagu yang sama Aduh Lagu jika itu Tapi yang bisa kita mainin dikit Jujur Dengan Keterbatasan sisa pikiran Sisa memori Semoga bisa menghibur teman-teman semua Bukan masalah Bagus apa enggaknya nih Yang penting niat kami untuk menghibur Kalau buku bilang yang penting Cuan Yang jelas Kurang lebih acaranya Mirip-mirip sama yang kemarin Tapi playlistnya akan berbeda total Dan kami juga mengharapkan Penontonnya juga lebih banyak dari yang kemarin Pengennya Maka kami minta tolong juga buat para What hasn't sekalian Subarkanlah Berita bahagia warta gembira ini Bahwa kami akan mengadakan Varkustik online Boleh-boleh dibantu promosinya Oh ada lagi yang baru bang Apa tuh? Yang beda sama Yang kemarin Apa tuh bang? Kalau kemarin pakai dua kamera Oh sekarang satu Daun keren anjir Tapi gak ngaruh-ngaruh banget sih Malah justru semakin Memperlancar Ngaruhnya memperlancar Kemarin kan Ngadat-ngadat Patah-patah Nah Ini Tidak Insya Allah Insya Allah Jika Sinyal mengizinkan Dan Tuhan mengandaki Begitu guys Ya Sebenarnya Gue gak nyangka bakal Lampai 4 menit setengah Begini sih Gue kira kayak cuma Semenit Dua menit Itu gak taunya lebih lama Ya udah Kalau gitu Eh Gue udah ngasih tau tanggal Belum sih? Belum Belum Kita kasih tau sama-sama ya Nah Set 27 Februari 2021 2021 27 02 20 21 Ingat Kurang cantik sih Tapi Ingat Ya 2702 20 21 Jam Samain lah 7 lewat 12 lah 7 lewat 12 Yes Kurang wota apa Ya udah Ya oke Tanggalnya sudah dikasih tau Acara sudah dikasih tau Dimohon Kerjasama dan Bantuannya juga Teman-teman Gue tazen sekalian Buat Ngasih tau ke temen-temennya Kalau mungkin ada yang punya akun fanbase Boleh juga tuh Disebarkan Dishare Acaranya nanti live stream Seperti kemarin Jadi kita akan ada interaksi juga Bisa ngobrol Kalian pasti akan bacain semua chat yang masuk Tentunya bisa request juga Walaupun Belum tentu nih Tapi pokoknya intinya seru-seruan lah Seru-seruan Kemarin sudah seru-seruan banget Nanti kita coba yang part 2 Jadi kan Betul pak Kemarin Akhirnya acara ini bisa tersenggara Karena kemarin itu Kami rapat dengan Para petinggi RPM RPM itu rangga peran Indra manajemen Dan ternyata Manajemen tuh suka gitu loh Dengan hasil yang dicapai oleh Duo Wata Musician ini Kalau dia Wata Legend Saya mah Wata Sepul Oh gitu Siapalah saya Tapi kalau tanpa bantuan Jan Ver Emang Saya mah bukan siapa-siapa Tapi apa tadi intinya Oh RPM sudah menyetujui RPM menyetujui Adanya acara ini Diadakan kembali Jadi Mudah-mudahan ini juga sejalan dengan Keinginan beberapa Wata Zeng kemarin yang bilang Bang bikin lagi dong Ini request lagu ini Ya makanya Santuy Lagu JKT masih banyak Lagu JKT masih banyak Kalau sudah mau habis Nah baru bingung Nah itu pengalaman pribadi ya Pak Udah bingung ya Di channel sendiri Jangan lupa guys Bang Jon juga punya channel sendiri Khusus buat kamu-kamu Yang memang suka Kpop-Kpopan Especially GFriends Sekarang memang lagi Lagi GFriend Ya tapi ya Semua lah Semua yang sih sebenernya Yang saya suka Semua yang dia suka Emang apa aja bang Selain GFriend 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 Kemarin bukannya baru bikin konten yang Wiki Sekian aja Sampai bikin alter ego Namanya DJ Mawang Nah selain juga Dia seorang Youtuber Dia juga seorang Streamer di Twitch Jadi kalau kamu punya Akun Twitch Kunjungin setiap jam 7 malam Ya setiap hari itu ya Insya Allah setiap hari Jam 7 malam Dia punya lapak Twitch juga Bahasanya Kpop-Kpopan juga guys Kenapa sih lo? Lagi baca komen Oh gak ada ya? Oh gak ada Biasanya kan lo IG kan Lo kata lagi live Live IG kan gitu Ya pokoknya segala informasi Tentang Bung Jon Juga gue taruh di description Jadi jangan lupa Baca description Dan selalu Selalu membaca description Setiap kamu nonton video Youtube Sebab siapa tau Di dalam description Ada Gal Gadot lagi telanjang Nah Gak mungkin kan itu tulisan Intinya siapa tau Ada sesuatu yang Bikin kamu wow gitu Siapa tau ada informasi menarik Di description Jadi selalu baca description Eh sudah 8 menit lagi Kita akhirnya disini Apa lo mau ngomongnya ya? Enggak Kita tutup kalau gitu Tiltar lagi tinggi Tiltar lagi tinggi Ata aku tidak Hzxy Hz Jose Nobel Bung